yo kusu selamat datang kembali guys di channel saya Rianto Andra pada video kali ini kesempatan gue untuk menjelaskan mengenai Dragon's Return dari install kemudian gue juga akan memberikan solusi untuk penyelesaian beberapa masalah ini adalah video terbaru gue dari masalah problem mengenai Dragon's Return oke ini karena permintaan dari itu ya dari yang komen dari itu juga dari discord juga jadi gue memutuskan untuk membuat video ini untuk membantu untuk membantu kalian yang pengen main Dragon's Return yang pengen nostalgia jadi kita akan langsung aja ya gue udah download filenya gue udah lama gak main game ini guys ya Dragon's Return jadi gue udah download disini filenya ya nah kemudian gue akan extract ya kalian sebisa mungkin guys ya kalian perhatikan dari sejak saat ini ya setelah download ini adalah proses setelah download ya extract kalian memerlukan aplikasi WinRAR ya gue sarankan kalian gunakan aplikasi WinRAR versi yang terbaru ya WinRAR versi yang terbaru guys ya gue akan lanjutkan disini ya WinRAR kalau kalian belum punya kalian download aja guys ya kalian ketik di google WinRAR latest version ya nah ya kalian download aja WinRAR yang latest version ya latest version ya guys ya kalian bisa download yang 64 bit kalau Windows kalian 64 bit dan kalian bisa download yang 32 bit untuk Windows kalian yang 32 bit ya disini kalian bisa pilih ya kalian pilih yang English aja yang 64 bit ya gunakan WinRAR yang terbaru guys ya oke setelah itu baru kalian gunakan kalian klik kanan kemudian kalian pilih extract file ya guys ya kalian pilih extract file kalau kalian punya disk E atau disk D ya setelah disk C kalian extract di disk D atau E oke nah pada kondisi ini gue tidak mematikan antivirus ya guys ya atau Windows Defender itu gue gak matikan ya kalian bisa lihat disini ada notif disitu ya gue pindahin dulu muka gue ke atas ya kalian ada notif disitu ya disebelah sini ada notif bahwa itu terdeteksi sebagai treat ya antivirus font treat ya itu adalah Dragoness Launcher ya kita akan lihat disini ya guys ya kita akan lihat disini kalian akan tahu itu file apa ya protection history oke kalau kalian klik tadi kalian bisa klik disini protection history ya nah kita akan lihat disini bahwa itu sudah di karantina sama Windows Defender ya kalian tinggal klik ini guys ya kalian tinggal klik eh bentar ya nah ini sudah di karantina ya kalian tinggal klik aja save free ini tanda pan ini ya tanda ini tanda ke bawah ini kalian klik kalian iya saja kalau ada pertanyaan kalau itu ya nah disini yang dikatakan Trojan ya Trojan Windows 32 oke nah itu yang diserang itu yang di blok adalah TN Launcher ya maka kalian akan mengalami launcher yang hilang launcher yang hilang ketika kalian extract file oke guys ya nah kalian tinggal action aja tinggal action kalian tinggal restore aja oke nah sudah sudah terrestore ya dan kita akan buka kita akan lihat disini disini ya ini ya TN Return pada Januari oke guys ya nah kita bisa lihat disini oke nah kemudian bagaimana caranya kita supaya meletakkan launcher ini di desktop ya bukan cara dengan cara drag begini karena kalian bisa lihat ya itu ada tulisannya di di kursor gue ini guys kalian lihat di kursor gue itu ada tulisan copy ya copy to desktop ya guys ya itu bukan berarti kalian letaknya disini dia bisa bermain disini guys ya nah ini cukup ngeselin ya kalian allow on device ya untuk kedua kalinya kalian klik allow on device kalian kemudian start action ya nah ini akan bisa digunakan ya caranya salah kalian guys ya bukan bukan kalian ini kalian copy kesini ini copy guys ini copy to desktop ya kalian lihat tulisan yang dibawa yang saya tahan itu kursornya ya itu copy to desktop itu salah jadi kalau kalian jalankan ya kemudian kalian drag kesini kalian jalankan launchernya launchernya ini ya kita klik ya ya nah oke fail to load client version ya oke atau unable to start patch ya nah bener ya patch version check fail ya nah begini ya client data error please please reinstall the client oke guys ya salah ya itu cara yang salah ya karena kalian copy filenya bukan send to desktop cara yang benar itu adalah kalian klik kanan kemudian kalian send to desktop ya kemudian kalian klik dia akan terbuka dan patching ya caranya begitu guys cara yang benar itu begitu bukan kalian pakai drag ya kalian bukan pakai drag kalian drag itu copy ya kalau kalian copy berarti dia file yang dijalankan dari desktop sedangkan foldernya ada di kalian letakkan di E atau di D atau di C ya itu gak bisa makanya dia akan seperti tadi ya kalian udah lihat error-error tadi yang disebabkan itu yaitu karena pakai drag ya caranya adalah klik kanan send to desktop itu yang benar ya guys ya itu yang benar itu yang perlu kalian perhatikan untuk masalah patch config unable to start atau yang sejenisnya berkaitan dengan patch atau launcher ya masalahnya bukan di gamenya atau di launchernya tapi di kalian karena kalian salah caranya oke kalian caranya salah itu bukan salah gamenya ya oke sudah terpatch dengan baik disini ya guys nah kemudian kalian perhatikan setting ini sesuaikan dengan monitor kalian kemudian untuk grafis quality tekstur quality nya kalian sesuaikan aja guys oke gue akan apply dan gue akan coba start ya nah biasanya beberapa orang terkadang mengalami masalah pada saat loading loading nya perakhir hampir berakhir hampir selesai harusnya masuk ke game malah unable to connect oke nah ini gue gak punya masalah ya karena gak ada masalah dengan itu ya koneksi provider internet ya pada kejadian tertentu dia unable to connect kalau dia unable to connect kalian harus gunakan VPN guys ya nah untuk penggunaan cara penggunaan VPN itu masih di video lama gue nanti gue akan letakkan di deskripsi di bawah ya guys ya nah kalian akan bisa cek sendiri guys ya oke untuk video penggunaan VPN ya gue akan gue gak akan mengulangi video ini untuk VPN ya gue gak tau masih bisa atau gak ini jadi gue kalau masih besar ternyata ya nah jadi gue udah lama banget gak main ini game ya ada beberapa orang yang dia memiliki masalah ketika membuat karakter mungkin kalian membuat karakter itu kalian pilih karakter begini terus kalian start begini ya guys ya kalian akan langsung DC oke kalau caranya kalian buat karakter begitu kalian akan langsung DC guys kalian akan langsung disconnect oke bang ini gue akan jawab pertanyaan kalian yang bertanya bang kok gue ketika mau bikin karakter langsung keluar ya nah itu apakah kasusnya seperti itu tadi guys seperti yang tadi ya seperti yang gue contohkan tadi guys kalian buat karakter kalian pengen buat karakter ya contoh kalian buat karakter terus kalian klik start kalau begitu kalian pasti disconnect kalian pasti disconnect ya caranya kalian harus seperti ini guys ya kalau klik karakter yang baru terus kalian klik karakter dulu oke oke nah kalian bisa pilih karakter apa yang ingin kalian kuat ya sini masih ya 5 karakter ya ternyata ya oke gue akan coba contohkan apa ya mungkin ya mungkin arcer ya mungkin arcer aja gue akan kasih contoh aja ini ya guys gue akan beri nama apa ini ya r.a oh gak bisa ya oke gue kasih kayak gini aja nah begitulah cara membuat karakter di dragones ya guys di dragones di dragones kalian jangan klik start karena kalian pasti disconnect atau kalian akan terpental langsung oke kemudian syarat untuk pemain dragones itu guys ya untuk pje nya kalau kalian menggunakan laptop kalau pje viram kalian itu bisa gbg itu kemungkinan besar akan tidak lancar ya karena dia minimal viramnya itu sebenarnya 2gb guys nah ketika kalian kiranya 2gb baru-baru akan lancar benda mong Okay. Hai nah disini gua enggak ada problem sama sekali geser karena pertama Windows gua itu itu soal gitu kemudian penginstalannya lengkap jadi gua enggak punya masalah sama aku enggak punya terlalu banyak masalah di ini seperti yang kalian temui dan sebenarnya kalau kalian penginstalan Windows kalian dan aplikasi awalnya itu eh lengkap guys ya itu kalian gak akan menemui masalah-masalah seperti saya enggak punya masalahnya Oke kemudian gua akan bahas mengenai apa lagi untuk drakonis return oh guys ya eh coba gue ingat-ingat dulu ya MFC DLL ya jadi letak itu ada di sini guys ya mlc DLL itu ada di C kemudian ada di program file di win oh di Windows ya di Windows kemudian di sistem 32 dan siswo 64 ya itu ada DLL nya disini guys ya MFC MFC DLL ya MFC DLL ya ini guys ya ini aplikasi extension ya Nah kalian harus punya ini geng Oke ya Nah ini ini guys biasanya itu ya kalian kalau Windows kalian ori itu harusnya sudah ter-include ya ya MFC itu mengarah ke direct access sebenarnya jadi kadang kalau kalian mengalami masalah seperti itu pertama kalian harus pastikan Windows kalian dalam kondisi aktif ya oke kalian pastikan disini Windows Windows kalian dalam kondisi aktif ya sudah teraktifasi guys ya aktifasi ya Windows is active by a digital license ya pokoknya intinya Windows kalian harus sudah aktif ya jangan kondisinya 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 itu trial ya bisa atau belum diaktifkan ya Windows kalian kenapa karena dia enggak akan bisa menikmati full fitur dari Windows kalian ya itu pertama kedua kalian harus install direct yang namanya direct x ya direct x installer full installer guys ya ya Nah kalian bisa download ya dari sini kalian bisa download atau dari guru ya guru offline installer ya guys ya kalian pilih yang offline installer ini guys ya oke kalian download ya kemudian kalian download di sini di sini di bagian Microsoft ya ini agaknya yang offline ya yang offline installer kalian download setelah kalian download kalian install ya nah kalau kondisinya Windows kalian itu sudah terinstall kalian harus sebelum menginstall direct x itu kalian harus lihat di bagian aplikasi ya kemudian kalian lihat di sini di bagian Microsoft atau visual c++ ya Nah ini guys ya kalian harus lihat di bagian sini kalau ada yang 2010 ya ini ada dua yang 2010 ya 64bit dan 32bit sebelum menginstall direct x kalian an install dulu yang 2010 nya ya cukup yang 2010 aja kalian an install baru kalian install direct x nya oke nah setelah kalian install direct x nya ya guys ya kalian bisa install Microsoft visual c++ ya itu sebenarnya sudah disediakan di folder dndtune ya kalau pakai itu enggak work kalian download sendiri aja kalian ketik download visual c++ full ya ya kalian bisa download ya kalian bisa download ya kalian bisa download dari text power up ini guys ya yang all in one November 2022 ya yang all in one guys ya kalian download dan kemudian kalian install sebenarnya kedua file itu there's x dan eh direct x dan Microsoft visual c++ itu sudah disediakan di folder dndtune sendiri guys ya mana dia Pak ini dia oke nah ini dia ya kalian direct x ya sudah disediakan ini oleh pihak dndnya sendiri guys ya kalian tinggal eh ekstrak atau kalian ekstrak kira aja ya ekstrak kira atau ekstrak kemudian 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 kalian klik di bagian direct x setup ya oke kalian run as administrator aja guys oke isf ya kemudian kalian install ya gua karena udah install jadi nggak pengaruh juga kalau gue install kemudian install lagi ini ya nah sebenarnya ini ini belum full installer guys ya kalian download yang gua bilang tadi yang full installer karena itu yang full yang installnya ke Windows ke sistem ya yang ini kurang work guys ya sebenarnya dari sepengalaman gua sih ya nah kemudian kalau sudah kalian berikutnya ke visual direct x ya runtime ya ini 2 Desember 2021 kan ya kalian bisa download yang dari dulu udah tadi atau kalian gunakan yang ini kalian ekstrak tuh visual c++ kemudian versinya akan muncul di sini ya nah kemudian kalian klik ya nah ini udah oke ya kemudian kalian klik kita dua kali nah di bagian sini guys kalian klik install all terus kemudian kalian klik kanan kalian dan run as administrator ya guys ya biar dia nginstal oke nah setelah terinstall semua harusnya kalian tidak akan menemui problem-problem ya kecuali masalah unable to connect oke kalian terus kemudian kalian buka dan returnnya dan dia akan nge-patch dan kalian akan bisa bermain nge-patch dan sebenarnya sesimpel itu kalau untuk masalah connect eh aktivitas ya untuk masalah koneksi unable to connect itu kalian solusinya kalau dari gua guys itu kalian restart modemnya sampai dapat sampai dia nggak keblokir IP kalian itu sampai kalian bisa login itu kalau wifi kalian sendiri tapi kalau wifi nya itu memang keblokir dan itu wifi warnet ya gua nggak bisa berkata apa-apa sih guys ya karena kan nggak mungkin juga kalian reset-reset modemnya sampai dapet ya terus kalau menggunakan VPN apakah diizinkan oleh pemilik onenet nya ya kalau yang main di onenet mas susah ya guys ya gua nggak punya solusi lain kalau untuk yang main di onenet guys itu karena bukan kebenangan kalian buat otak-atik ke PC nya atau komputernya itu bukan milik kalian sekalipun kalian tahu solusinya juga ya kita akan kesulitan karena itu milik orang guys ya itu saja yang gua rasa perlu gua beritahu di dalam hal ini ya untuk masalah direct-ex ya coba kita lihat gua akan lihat apalagi problem-problem yang sering ditemui oleh orang di ada banyak sekali yang DM saya dan bertanya mengenai itu oke ya jadi saya udah kasih tahu ya mengenai virus ini dan itu sepertinya udah cukup lengkap ya guys ya kalian bisa cek untuk solusi yang lain-lain oke dan untuk solusi MFC 100 udln tadi gua itu jalan keluarnya ada di DXX dan Visual C++ sebenarnya guys ya tapi kalau nggak work kalian bisa coba cara lain yaitu kalian download kalian download kalian download file-nya ya seperti yang di video gua satunya guys ya sebenarnya udah itu ya udah gua kasih tahu juga ya kalian download aja ya emm MFC 100 Windows di sistem 32 untuk 32-bit dan siswa 64 untuk 64-bit ya guys ya Nah kalian copy kemudian kalian paste ya bisa terus kemudian kalian replace aja guys MFC ya Oke nah ini ini ya MFC 100 udl Oke kalian tinggal replace aja disini nah kalau enggak work guys kalau enggak work file dllnya kalian coba paste kan ya dari salah satu ini dari salah satu user juga ya guys ya dia menemukan solusi ini karena solusi yang normalnya yang wajarnya enggak work ya dia menemukan solusi ini yaitu kalian copy file dll tadi ke folder dn return ini guys ya kan copy di folder ini folder dn return-nya kemudian katanya kalian coba jalankan kembali ya dia menyerangkan itu dan katanya dia berhasil Oke gesya itu aja yang sedikit video sedikit dari solusi-solusi yang bisa gua kasih tahu kalau masih kurang jelas juga mungkin gua akan perbarui videonya Oke untuk setiap eh masalah-masalah yang kalian temui kalian komen aja ya untuk kalian yang sudah solve problemnya kalian jangan lupa di like untuk videonya ya untuk kalian yang belum subscribe guys tolong jangan lupa di subscribe ya gua nggak minta kalian gua nggak minta kalian donasi ke link yang di atas ini ya gua nggak minta gua nggak minta kalian donasi cukup gua cuma minta kalian jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe dan like dan komen apa yang kalian butuhkan gua akan coba bantu sebisa mungkin Oke kalau perlu gua akan sediakan juga file-file yang gua pakai supaya mendukung dan dn ini bisa dimainkan di PC gua file apa saja sih Bang terus kemudian cara installnya gimana Bang kalau masih saja kalian memiliki masalah setelah menonton video ini guys ya dan video yang dibawa-bawa gini yang di link deskripsi yang gua kasih Oke untuk mengenai masalah MFC DLL pembahasan lengkapnya dan kemudian untuk mengenai DX untuk problem yang lain-lain virus dan lain-lain itu setelah kalian menonton tiga macam video ini dan kemudian kalian masih memiliki problem kalian komen aja di bawah apa problem kalian dan gua akan coba perbarui videonya untuk solving problem kalian untuk hal bermain dan itu bagusnya Oke guys kita akan ketemu lagi di next video selanjutnya ya untuk kalian yang terus mau ikuti channel gua kalian bisa nyalakan loncengnya ya kebanyakan terima kasih gua cuma live gaming ya kalau untuk problem solving gua agak jarang videonya atas permintaan aja Nah kalau nggak ada permintaan gua nggak buatin video solving problem ya karena gua agak bukan ke situ jalurnya guys ya pada dasarnya sih gua cuma live gaming-gaming gitu ruang ya tapi kalau gua bisa bantu gua pasti bantu gua akan coba upload videonya ya sesuai yang untuk supaya bisa dapat bantu untuk kendala kalian Oke jangan lupa like comment dan subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mengalami masalah yang sama Oke guys ya jangan kalian pendam sendiri kalau kalian gunakan cara ini dan work kalian share ke teman kalian biar mereka tahu juga dan biar mereka bisa main juga ada agonis returnnya bareng kalian Oke terima kasih sampai ketemu lagi di next video selanjutnya guys selamat menikmati